PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yang ketiga, penyelenggara kegiatan Penyelenggara kegiatan biasa dilakukan oleh badan orang pribadi atau kepanitiaan yang melakukan suatu event atau kegiatan Yang keempat, yaitu badan usaha tetap Badan usaha tetap adalah bagian dari subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia Serta menghasilkan dan menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia Pihak yang dipotong pada PPH Pasal 26 yaitu PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ada kedudukan di Indonesia PPH Pasal 26 Yang pertama yaitu PPH Pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20% Dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa Dividend, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan harta, hadiah, penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya Keuntungan pembebasan utang, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, dan jasa Dan yang terakhir ada diskonto Yang kedua yaitu PPH Pasal 26 sama dengan buka kurung penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto tutup kurung dikali 20% Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta di Indonesia yaitu sebesar 25% dari harga jual Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan secara langsung maupun secara pihalang kepada perusahaan di luar negeri Atas premi yang tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun secara tidak langsung Yaitu sebesar 50% dari harga dari premi yang dibayar Yang ketiga ada PPH Pasal 26 sama dengan buka kurung PKP-PPH terhutang buka tutup kurung dikali 20% Dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari 1 BUT di Indonesia Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia Pemotongan penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 26 saat terhutang Nah terhutangnya PPH Pasal 26 bila akhir bulan dilakukannya pembayaran Atau akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan Tergantung terlebih mana dahulu yang terjadi Pemotong PPH Pasal 26 dalam hal ini harus membuat bukti pemotongan PPH Pasal 26 dalam 3 rangkap Lembar pertama dibuat untuk wajib pajak luar negeri Lembar kedua dibuat untuk kantor pelayanan pajak Dan lembar ketiga dibuat untuk arsi pemotongan Pemotongan PPH Pasal 26 yang telah dipotong Harus disetorkan kepada bank persepsi, kantor pos maupun giro Dengan menyertakan surat setoran pajak Nah setoran tersebut selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan perhutangnya pajak Nah contohnya pada tanggal pengotongan pajak tersebut pada tanggal 20 Mei 2020 Maka selambat-lambatnya penyetoran harus dilakukan pada tanggal 10 April 2020 Nah apabila pada tanggal 10 April tersebut jatuh pada hari libur, hari nasional maupun hari-hari besar lainnya Maka akan dilakukan pada hari kerja berikutnya Surat pemberitahuan masa PPH Pasal 26 dengan dilampiri Surat setoran pajak lembar 2, bukti setoran atau bukti pemotongan lembar 2, dan daftar bukti pemotongan Secepatnya disampaikan kepada KPP atau kantor pelayanan pajak atau KPP Selambat-lambatnya 20 hari setelah masa berakhirnya pajak Contohnya pemotongan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020 Lalu masa selambat-lambatnya dilaporkan harus pada tanggal 20 April 2020 Saya akan menjelaskan tentang contoh soal perhitungan PPH Pasal 26 Yang A, Messi atlet dari Nigeria mengikuti perlombaan lari maraton di Indonesia pada Mei 2007 Dan berhasil merebut hadiah sebesar 30.000 USD Jadi jawabannya kurs untuk 1 USD yaitu 9.000 Jadi PPH Pasal 26 yang dipotong penyelenggara Kegiatan di Indonesia adalah 20% dikali 270 juta Sama dengan 54 juta Baiklah saya akan memberikan satu contoh soal tentang PPH Pasal 26 Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor PT. Tunha Mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan luar negeri Dengan membayar jumlah premi selama tahun 1995 sebesar 1 miliar rupiah Jadi jawabannya perkiraan penghasilan sama dengan 50% dikali 1 miliar rupiah Sama dengan 500 juta rupiah Jadi PPH Pasal 26 sama dengan 20% dikali 500 juta rupiah Sama dengan 100 juta rupiah atau 10% dikali 1 miliar rupiah Baiklah disini saya akan membahas contoh soal yang keempat Pada contoh soal yang keempat PT. Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri Dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT. XYZ Yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri Dengan membayar premi pada tahun 2015 sebesar 2 miliar Hitunglah PPH Pasal 26 dari PT. Abadi Berkarya di tahun 2015 Berikut akan saya jelaskan cara menghitung PPH Pasal 26 dari PT. Abadi Berkarya Untuk menghitung PPH Pasal 26 PT. Abadi Berkarya Yang pertama kita lakukan perhitungan perkiraan penghasilan itu Yaitu sama dengan 50% dikali 2 miliar Yang mana 2 miliar adalah Premi yang harus dibayarkan PT. Abadi Berkarya untuk asuransi Dan mendapatkan hasil 1 miliar Nah ini merupakan perkiraan penghasilan neto PT. Abadi Berkarya Baru kita lakukan penghitungan PPH Pasal 26 nya 20% dikali 1 miliar Sama dengan 200 juta Nah jadi PPH Pasal 26 untuk PT. Abadi Berkarya Adalah sebesar 200 juta rupiah Contoh soal pada PPH Pasal 26 Yaitu penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia pada tahun 2015 Sebesar 17 miliar 500 juta Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% Hitunglah PPH Pasal 26 Penghasilan bruto sama dengan 17 miliar 500 juta Pengurangannya Pajak penghasilan sama dengan 25% Dikali 17 miliar 500 juta Dikurang 4 miliar 375 juta Penghasilan bruto sama dengan 17 miliar 500 juta Dikurang 4 miliar 375 juta Dikurang 13 miliar 125 juta Jadi PPH Pasal 26 sama dengan 20% Dikali 13 miliar 125 juta Sama dengan 2 miliar 625 juta rupiah Baiklah Disini saya menulis satu contoh soal dari PPH Pasal 26 Dimana soal F itu memutuskan bahwa Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia pada tahun 2015 Sebesar 17 miliar 500 juta rupiah Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% Itu PPH Pasal 26 nya Dapat seperti ini Penghasilan bruto nya yaitu sebesar 17 miliar 500 juta rupiah Jadi pengurangan sebesar 25% Atas pajak penghasilan Berarti pajak penghasilan sama dengan 25% digali 17 miliar 500 juta rupiah Menjadi 4 miliar 375 juta rupiah Nah penghasilan bruto nya berubah menjadi 13 miliar 125 juta rupiah PPH Pasal 26 nya yaitu 20% digali 13 miliar 125 juta rupiah Menjadi 2 miliar 675 juta rupiah Jadi berdasarkan atas hasil pembahasan yang telah kami paparkan Dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak Atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak Atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak Bila kewajiban pajak subjektifnya berakhir atau dimulai pada tahun pajak PPH Pasal 26 adalah PPH yang dikenakan atau dipotong Atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia Yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri Selain dalam bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia Badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran Atas pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya Kepada wajib pajak luar negeri Diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 26 Atas transaksi tersebut Pada umumnya, tarif PPH Pasal 26 adalah sebesar 20% Namun, jika mengikuti tax treaty atau perjanjian pengindaran pajak berganda Maka tarifnya dapat berubah Sekian pembahasan dari presentasi kami kali ini Kami harapkan teman-teman dapat mengerti dan memahami Tentang PPH Pasal 26 yang kami sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!